Intro Saudara harga beras di pasar Induk Cipinang terpantau mulai turun. Pedagang bilang, stok aman karena sudah memasuki masa panen raya. Penurunan terjadi untuk harga beras lokal premium dan juga medium. Penurunan berkisar di 500 hingga 1.500 rupiah. Namun untuk harga beras pandan wangi dan ketan justru masih tinggi berkisar di 19.000 rupiah. Sebelumnya beras jenis ini dijual sekitar 16.000 rupiah Saudara. Penurunan harga didukung oleh faktor musim panen. Pedagang juga menyengatakan stok beras lebih mencukupi. Selain itu intervensi bulog dan impor beras yang dilakukan pemerintah juga menjadi faktor pengendali fluktuasi harga beras di pasar Induk. Sementara itu kondisi berbeda terjadi di Kabupaten Banyumas. Di pasar Wage, Pulau Kerto walau sempat turun, tetapi harga beras masih terpantau tinggi. Yakni berkisar 15 hingga 18.000 rupiah per kilogram. Beras medium saat ini dijual 15.000 rupiah. Sedangkan beras premium jenis IR 64 Super di angka 16.000. Untuk beras jenis mentik, susu, dan pandan wangi harganya juga masih berkisar 18.000 rupiah per kilogram. Pedagang berharap harga beras di bulan Ramadan nanti akan kembali turun, mengingat sudah memasuki masa panen raya. Ada penurunan 500 rupiah per kilonya. Tadinya 15.500, sekarang sudah 15.000. Itu beras premium. Oh premium ya? Iya. Terus yang premium lagi masih tetap balik? Masih. Berapa? 18.000. Kayaknya sih turun kayaknya. Soalnya kalau Ramadan malah apa sih ya permintaan berkurang apa ya? Kita akan pantau harga beras di beberapa daerah. Sudah bersiap dua rekan jurnalis Kompas TV. Ada Veronika Kartono di Pasar Beras Cipinang, Jakarta. Dan Bayu Sasongko di Pasar Wage, Purwokerto, Bayu Mas, Jawa Tengah. Kita akan ke Veronika terlebih dahulu. Veronika, selamat siang. Dari pantauan Anda selama beberapa hari liputan di sana, harga beras pasar induk di Cipinang ini apakah mulai turun? Lalu bagaimana dengan pembelian beras? Apakah jumlah pembelian warga ini juga terpantau sudah normal? Ya, selamat siang Sisko dan Saudara. Berdasarkan pantauan yang kami lakukan sedari tadi di lapangan dan juga berdasarkan dengan informasi yang kami himpun di lapangan seperti yang Anda dan Saudara bisa lihat di belakang saya bahwa kondisi di Pasar Cipinang itu sendiri dari pukul 6 pagi hingga saat ini masih sama seperti di belakang saya masih ramai banyak sekali pembeli yang bahkan sudah mengantri sebelum toko dibuka untuk membeli beras dan juga ketika ditanya bagaimana kuantitas pembelian beras itu sendiri masih terbilang normal di mana tiap pembeli rata-rata membeli 2 hingga 3 karung beras di mana pembeli tersebut ada yang pelaku usaha yang kemudian akan menjual kembali secara eceran dan juga ada juga yang untuk pelaku bisnis seperti itu Sisko dan memang yang seperti kita ketahui memang terjadi penurunan di penurunan harga beras di Pasar Induk Cipinang ini sendiri untuk penurunannya itu sendiri terjadi pada beras untuk tipe lokal premium dan lokal medium di mana kisaran penurunan tersebut keduanya di kisaran 500 hingga 1.500 rupiah tapi memang tidak semuanya turun Sisko ada juga yang masih tinggi masih melonjak tinggi harganya yakni khusus untuk beras pandan wangi dan beras ketan yakni di kisaran yang tadinya 16.000 ini meningkat menjadi sekitar 18.000 hingga 19.000 Sisko baik dari Jakarta Veronica Kartoni kita akan beralih ke Banyumas Jawa Tengah Bayu selamat siang sejak kemarin kan harga beras ini terpantau mulai perlahan turun lalu bagaimana pantauan harga beras per hari ini apakah kembali turun lagi? ya selamat siang Sisko dan juga Saudara dari hasil pantauan langsung yang kami lakukan di Pasar Waje Rokerto yang merupakan pasar tradisional terbesar di Kapupaten Banyumas ini pada siang hari ini terpantau ya harga beras alami penurunan yakni menurun sekitar 500 rupiah saja penurunan harga ini terjadi pada beras jenis medium dan juga jenis IR64 super IR64 super yang memang menjadi primadona masyarakat untuk dikonsumsi yang untuk beras medium semula harganya adalah 15.500 sekarang dijual oleh para pedagang dengan harga 15.000 rupiah sedangkan untuk jenis di IR64 super sekarang dijual dengan harga 16.000 rupiah yang sebelumnya memang diharga 16.500 rupiah sedangkan untuk beras jenis premium yakni jenis mentik susu dan juga pandan wangi harganya masih tetap bertengger di harga 18.000 rupiah per kilogram baik untuk harga beras yang berada di Pasar Wage Purwokerto ini tidak jauh berbeda dengan Jakarta penurunannya sekitar 500 hingga 1.500 per kilogram dan juga masih terpantau normal untuk masyarakat yang membeli ataupun juga mengkonsumsi beras terima kasih rekan-rekan sebelumnya juga ada Veronica Kartona yang melaporkan langsung dari Pasar Induk Cipinang Jakarta Terima kasih